Kita ke informasi berikutnya saudara, ini ada saudara kembar Rihana dan Rihani kita tahu yang resmi tetapkan menjadi tersangka. Kini Polda Metro Jaya menetapkan keduanya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Ya, mereka telah melakukan penipuan dengan modus penjualan ponsel yang merugikan korbannya hingga 35 miliar rupiah. Aparat kepolisian hingga kini masih mencari keberadaan si kembar Rihana dan Rihani. Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan ponsel yang merugikan para korban hingga 35 miliar rupiah. Namun kedua tersangka masih belum berhasil ditangkap. Maka kini Polda Metro Jaya resmi menetapkan si kembar Rihana dan Rihani masuk ke dalam daftar pencarian orang atau DPO. Terkait dengan daftar pencarian orang ya, kemarin disampaikan dari penyibik, sudah diterbitkan. Terkait secara teknis tentunya nanti ini masih bagian daripada analisis ya, karena ini kan mengumpulkan dari beberapa laporan masyarakat yang kemudian disatukan di Direkturat Resesi Polda Metro Jaya. Kita sama-sama masih menunggu ya. Tak hanya soal penipuan ponsel, si kembar Rihana dan Rihani juga dilaporkan terkait dugaan penggelapan mobil rental. Muhammad Subadri Arifqi melaporkan dari Jakarta.